Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melaksanakan safari Ramadan 1444 Hijriah. Acara berlangsung di Masjid Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi, Luar Kota. Acara safari ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Budi Hartono. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi bagi ulama dan juga masyarakat. Bertempat di Desa Simpang Sungai Duren, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Budi Hartono, melaksanakan safari Ramadan di Masjid Miftahur Rahman. Pada safari ini, Sekda Budi Hartono didampingi asisten bidang pemerintahan dan Kes Raset Daerah Kabupaten Moro Jambi, Sukisno. Sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkap Moro Jambi, Kepala Basnas Moro Jambi, Koni Moro Jambi, dan juga lainnya. Camat Jambi, Luar Kota, Si Haryanto, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Moro Jambi beserta tim safari Ramadan yang telah bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Simpang Sungai Duren. Dalam sambutannya, Sekda Budi Hartono menyampaikan kepada masyarakat agar dapat memaknai bulan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan memperkuat tali silaturahmi. Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dengan berbagai kelebihan dan keutamaan yang besar dan juga merupakan bulan pengampunan dan bulan berkah bagi umat Islam. Sekretaris Daerah Moro Jambi, kegiatan safari Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun ini, paling tidak ada tiga hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah bahwa dengan kegiatan safari Ramadan ini dihadapan penjalan silaturahmi terkuat antara pemerintah, para ulama, dan masyarakat. Pada kesempatan tersebut itu juga, Sekda Moro Jambi Budi Hartono menyeluruhkan bantuan untuk Masjid Miftahu Rahman berupa uang dari Basnas Kabupaten Moro Jambi dan si Asar Bank Jambi Cabang Moro Jambi dengan total 10 juta rupiah.